Pemirsa guyuran hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah permukiman warga di Kabupaten Banjar kembali terendam banjir. Di Desa Pekauman Martapura Timur warga terpaksa membuat panggung kayu di rumah mereka untuk tempat tidur lantaran tingginya air. Banjir kembali genangi pemukiman warga di Desa Pekauman Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Selasa kemarin terpantau air sudah merendam rumah-rumah warga hingga ketinggian 50 cm. Tingginya air memaksa warga harus membuat panggung dari kayu di dalam rumah untuk tempat tidur mereka. Menurut warga, empat hari terakhir air sudah menggenang rumah mereka dan ini merupakan banjir yang kedua kalinya di tahun 2022. Sejak kapan ini naik ke rumah airnya, Pak? Dua, ya empat harian yang lalu sudah naik ke sini, Pak. Ini bikin apa-apa ya, Pak? Atau panggung, Pak? Lalu Banyu ini sempat sugut, Pak. Sugut, lalu kan ada pas hujan semalam kemarin, yang satu hari satu malam, Pak. Nah, itu naik lagi, Pak. Lalu sempat bersih-bersih ke rumahnya. Nah, jadi, pembawaan untuk masyarakat dalam kondisi air naik ini, jadi berhati-hati, tetap selalu waspada, mungkin kalau di rumah-rumah, mungkin memperhatikan listrik misalnya, jangan sampai arusnya itu sampai menjadikan masalah. Kemungkinan debit air akan terus mengalami kenaikan, mengingat cuaca saat ini di wilayah Kabupaten Banjar masih sering diguyur hujan deras intensitas tinggi. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainews melaporkan.